oke guys kali ini saya akan membagikan tips agar tanaman kacam panjang bisa berbuah dengan lebat ini tanaman saya kacam panjang yang usianya baru 3 bulan ya januari saya tanam sekarang ini hasilnya sudah mulai berbuah dan buahnya begitu lebat ini teman teman buah kecam panjang yang saya tanam dan ini sudah saya panen 2 kali saya panen dan hasilnya sangat memuaskan tidak bisa habis pakai untuk satu keluarga bagaimana tips yang saya lakukan agar kacam panjang berbuah dengan lebat ini teman 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 ya kacam panjang yang sudah berbuah dulu saya tidak tahu bagaimana kacam panjang itu bisa berbuah dengan lebat ya ini sudah bisa dipanen lagi ini ini bisa dipanen ya saya sekarang akan membagi tips agar kacam panjang dapat berbuah dengan lebat caranya iya guys lihat ini ada pucuk ya pucuk daun yang seperti ini pucuk daun pucuk daun ini kita pangkas atau potong ini kita potong seperti ini ya ini hasilnya ini ini guys ini guys yang saya potong saya pangkas ini pucuknya saya pangkas lagi ya ini juga harus saya pangkas nah maksudnya agar tanaman kacam panjang dia dapat berbuah dengan lebat ya ini buah kacam panjang hasil dari pucuk daun yang saya pangkas ya ini banyak guys banyak iya menyenangkan sekali punya tanaman di pekarangan halaman iya itu yang dapat saya bagi semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian kemudian kemudian